Selamat datang di Persona Channel Test dan kali ini kita akan try out atau latihan untuk teknis atau bidang untuk P3K dan juga teman-teman yang mengambil formasi CPNS dan kita fokuskan untuk formasi perekam medis ya. Dan sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe, kalau sudah mari kita mulai ke pembahasan dan untuk P3K teman-teman tesnya apa saja yakni yang akan teman-teman hadapi pada saat nanti P3K untuk perekam medis yakni soal teknis dengan jumlah 90 soal dengan nilai ambang batas itu cek di lampiran BKD masing-masing dengan nilai kumulatif maksimal 4.50 jadi teman-teman menargetkan nilainya 4.50 pembuatannya seperti apa jadi jika teman-teman menjawab soal benar itu diberi poin 5 dan jika salah itu 0 kemudian yang kedua teman-teman akan mendapatkan soal manajerial itu jumlahnya 25 soal dan sosial kultural juga ya teman-teman nah ini dan wawancara jadi ada 4 subtes yang akan teman-teman dapatkan pada saat nanti CATPKN ya untuk manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal dan wawancara 10 dan untuk teknis manajerial sosial kultural itu digabungnya menjadi 1 setelah disubmit maka lanjut ke wawancara jumlah soalnya 10 soal dengan waktu 10 menit dengan pembobotan manajerial dan sosial kultural passing gradenya itu di 1.30 dengan maksimalnya di 200 nah jika untuk manajerial jika teman-teman menjawab sesuai itu poinnya 4 dan jika kurang tepat itu poinnya 1 dan tidak menjawab itu 0 jadi teman-teman jawab semua ya kemudian sosial kultural paling tinggi poinnya itu 5 dan paling rendah itu 1 serta wawancara sama seperti manajerial pembuatannya dan untuk manajerial sosial kultural serta wawancara bagi teman-teman yang akan mengapply formasi P3K silahkan cek linknya di deskripsi untuk tryoutnya selanjutnya untuk pembuatan CPNS disini untuk TKD itu diambilnya 40% dan TKB atau bidang itu 60% jadi harus dimaksimalkan di TKB karena banyak yang TKDnya besar tapi TKBnya kecil itu banyak yang perankingannya gagal gitu ya perankingannya di bawah dari yang TKBnya besar jadi fokuskan juga untuk TKB supaya poinnya sangat besar sekali terus untuk CAT bisa CAT TKB itu dilaksanakan ketika teman-teman sudah lulus passing grade dan perankingan juga sudah masuk itu bisa lanjut untuk SKB nah materi SKB sendiri itu ada yang bersifatnya yang tadi teknis ya kompetensi teknis yang akan kita tryoutkan ada yang psikotest, ada potensi akademik ada kemampuan bahasa asing, ada kesehatan jiwa ada kesegaran jasmani atau kesemaptaan ada yang tes praktek kerja ada yang ujian penambahan nilai dari sertifikasi kompetensi ada yang wawancara dan tes lain sesuai dengan perseratan jabatan biasanya disesuaikan dengan formasi atau instansi yang teman-teman apply kemudian selanjutnya ini adalah kisi-kisi sesuai dengan permenpan untuk perekam medis ahli pertama ini ya teman-teman harus dipelajari terkait ini materi-materi ini dan juga kemampuan khususnya yakni ini silahkan pelajari selanjutnya untuk medis ahli pertama itu lebih banyak materi yang harus teman-teman pelajari tapi konsepnya itu hampir-hampir mirip ya teman-teman jadi hanya-hanya itu saja ya terkait medis ahli pertama perekam medis dan untuk soal yang kita berikan ini menyesuaikan dengan apa yang menjadi materi pokok ini ya yang ada di permennya seperti ini oke dan silahkan di pause dulu ya takutnya teman-teman mau baca silahkan ini juga dan mari kita mulai ke soalnya sistem tryout disini seperti apa jadi saya akan memberikan waktu untuk mengerjakan sebanyak 20 detik untuk persoal nah ini salah satunya nah disini soalnya dalam sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia menggunakan kode ICD strip 10 terutama digunakan untuk nah ini mengacu pada ini ya soal-soal ini ya tentang kodifikasi klinis seperti itu ini salah satunya ya teman-teman tapi saya tidak cantumkan disini karena akan terlalu mudah untuk pembahasannya jadi seperti itu saya akan bacakan nah untuk pilihan jawabannya klaim asuransi A klaim asuransi kesehatan B penilaian resiko pasien C penentuan tarif tindakan medis D pelatihan tenaga kesehatan atau yang E peningkatan pelayanan kesehatan untuk jawabannya ini ya langsung muncul seperti itu oke untuk selanjutnya saya tidak akan bacakan tapi akan bergerak sendiri jadi teman-teman siapkan alat tulis untuk menjawab soal dan tiap soal diberi poin 5 di total apakah lebih dari 300 mudah-mudahan bisa sampai 4.50 oke selanjutnya silahkan dikerjakan selamat menikmati 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 Atau di pojok kanan atas ini Dan sampai ketemu di full tryoutnya ya Sekian dari saya Mudah-mudahan ada gambaran Wassalamualaikum Wr Wb